Berita terbaru hari ini Drama akun IG di retas terjadi lagi Merasa terus di fitnah Dodi Sudrajat ngamuk Kecewa banget Faisal sebut Dodi Sudrajat menggores hati galas kai gara-gara ini Haji Faisal tantang balik Dodi Sudrajat pindahkan jenazah istrinya ke dekat makam Vanessa Berita pertama Drama akun IG di retas terjadi lagi Merasa terus di fitnah Dodi Sudrajat ngamuk Ada manusia sangat keji Dodi Sudrajat tak sanggup lagi membendung amarah Hal tersebut lantaran akun Instagramnya kembali di retas oleh seseorang Yang diduga mengirimkan pesan Dengan bahasa kotor kepada salah satu akun gosip Hal tersebut diungkap Dodi Sudrajat melalui Unggahan instastory Instagramnya Eddo di Sudrajat underscore 1 pada 22 Februari 2022 Terjadi lagi pagi-pagi saya dikirim postingan manusia yang tidak bertanggung jawab Yang mau fitnah mengatasnamakan saya dengan kalimat dan bahasa kotor Seolah itu saya ketik di IG saya Tulisnya sebagaimana dikutip Lingkar Madiun Dari Instagram Dodi Sudrajat Dodi mengaku di fitnah oleh seseorang yang mengatasnamakan dirinya Sehingga ia pun meminta kepada publik agar melacak akun tersebut Karena dinilai telah mencemarkan nama baiknya Mohon teman-teman saudara-saudara kami untuk bantu melacak akun tersebut Yang mengatasnamakan saya Sambungnya Tak hanya itu diunggahan Instagram story lainnya Dodi Sudrajat juga meluapkan kekesalannya Yang menyebut seseorang yang telah meretas akunnya Sebagai manusia yang sangat keji Ada manusia yang sangat keji mengatasnamakan saya lagi Entah tujuannya apa Tulisnya Banyak netizen yang berkomentar Didol kenapa minta ke publik untuk lacak akun yang diretas Lapor aja ke Cybercrime Polri Akan cepat ketahuan Atau kerangan bebas lagi Buat tetap eksis di medsos Supaya cuan lancar Dasar pengangguran Tulis netizen Ah akal bulus lu cari sensasi aja Agar dipanggil sana sini kan Agar paling dapet uang saku Terus bacot keji Tapi lu sendiri lebih keji sama cucu sendiri kan Tulis netizen lainnya Ah paling juga yang bikin diri sendiri Terus ngefitnah orang lain Kalau akunnya dirutas Netizen gak bisa say dikadalin Kan bisa kelihatan dari format tulisan Mau diapain juga tetap sama Raja ngibul jatuh kepada Pak Dodi Tulis netizen lainnya Berita kedua Kecewa banget Faisal sebut Dodi Sudrajat Menggores hati Galaskai Gara-gara ini Keputusan Dodi Sudrajat Untuk memindahkan makam Vanessa Angel Sudah bulat Padahal Rencana pemindahan makam itu Sudah banyak ditolak oleh publik Termasuk keluarga besannya Faisal Sebagai besan Faisal mengaku kecewa Dengan rencana Doni Membongkar Dan memindahkan makam Vanessa Angel Sejauh ini Dodi masih ngotot Ingin membongkar makam Vanessa Angel Hal ini membuat Faisal Merasa khawatir Bukan tanpa sebab Faisal merasa takut Bahwa aksi Dodi Akan berpengaruh Terhadap bisikis Sang cucu tercinta Galaskai Andriansa Faisal bahkan menyebut Hati Galaskai Seperti digores-gores Cucu saya ini Seperti digores-gores Dan luka tak berdarah Ungkap ayah bibi Andriansa Selain itu Faisal khawatir Jika nanti Galaskai tumbuh Dengan menanggung beban Perseteruan dua keluarga Yang tak kunjung usai Menurut Faisal Dampak bisikis Sang cucu Akan cukup besar Cucu saya ini Suatu saat Akan membawa beban Yang sangat berat Kalau masalah ini Tidak diselesaikan Kata Faisal Masalah berlarut-larut Seperti ini Dampak bisikisnya Cukup besar Bagi cucu saya Seiring berjalanannya Waktu Faisal menyebut Galaskai akan Mulai memahami Permasalahan keluarga Semenjak Vanessa Angel Dan bibi Andriansa Meninggal dunia Untuk sekarang Mungkin oke Tapi untuk nanti Gimana? Pungkas Faisal Dodi memberikan Pernyataan tegas Terkait pemindahan Makam tersebut Masalah makam itu Urusan keluarga Keluarga besar kami Dan keluarga besar Almarhum Mamanya Vanessa Tutur Dodi Sudrajat Saat ditemui Di Bekasi Dodi hanya Meminta Agar niatnya itu Tak terus dipolitisasi Hingga membuat Pemberitaan tentang dirinya Semakin tidak enak Jangan dipolitisasi ya Jangan sampai ini Jadi berita Gak enak Ucap Dodi Sudrajat Sementara itu Haji Faisal Tantang balik Dodi Sudrajat Pindahkan Jenazah istrinya Kedekat makam Vanessa Angel Lebih bagus Polemik rencana Pemindahan makam Mendiang Vanessa Angel Oleh ayahnya Dodi Sudrajat Terus bergulir Karena Dodi Sudrajat Terus ngotot Akhirnya Ayah Mendiang Bibi Andriansah Haji Faisal Menantang balik Pihak Dodi Sudrajat Untuk memindahkan Jenazah Atau makam Mendiang istrinya Atau ibu Vanessa Angel Lucy Sejak awal Muncul rencana Pemindahan makam Vanessa Angel Oleh Dodi Sudrajat Memang sudah Ditentang oleh Haji Faisal Apalagi Jika itu Dilakukan juga Pada makam Anaknya Bibi Andriansah Haji Faisal Mengatakan Jika pemindahan Makam Dilaksanakan Saat ini Masih belum Memenuhi Ketentuan Yakni Umur makam Minimal 3 tahun Selain itu Dia juga Menantang balik Pihak Dodi Sudrajat Untuk memindahkan Makam Mendiang istrinya Yang telah Meninggal Lebih lama Kedekat Makam Vanessa Angel Dan Bibi Andriansah Jadi Enggak usahlah Kita utak atik Kan dia Makamnya baru Kalau kita Kaji lagi Pemindahan Makam ya Lebih bagus Yang dari sana Pindahin Kesini Udah lama Yang disana Pindahin Kesini Selesaikan Ngapain Yang dari sini Pindahkan Kesana Kata Haji Faisal Kalau dari sana Pindahin Kesini Mungkin Anak cucunya Juga bisa Melihat Kan Tidak usah Repot-repot Itu ribet-ribet Namanya Gitu aja Kok Repot Ujarnya Saya Saya Kalau soal Pemakaman Itu Sudah Bagus Pertama Tempatnya Lobangnya Satu Bukan Liang Lahat Yang satu Tapi Dibatasi Juga Sedikit Oleh tanah Terangnya Disamping itu Karena Haji Faisal Menilai Makam Vanessa Angel Saat ini Dekat Dengan rumah Tempat Tinggal Anaknya Gala Sky Andriansah Terus Rumah Gala Disini Dekat Kalau suatu saat Dia mau berziara Itu jaraknya Hanya tinggal Ya Dua menit Sudah sampai Jalan kaki Pun bisa Jelasnya Jika Makam Vanessa Angel Dipindah Maka Jaraknya Akan Lebih Jauh Bagi Saya Sendiri Agak Miris Perasaannya Ya Saya Kan Akhirnya Si Gala Sendiri Nanti Tidak Bisa Berziara Ketempat Sana Karena Jauh Ujarnya Bagaimana Menurut Pendapat Anda Jauh 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 Jauh